Nahum Pasal 1 Ayat 1-15 Pesan Ilahi tentang Niniwe Kitab Penglihatan Nahum Orang El-Kosi Elohim adalah pencemburu dan pembalas, Yahweh adalah pembalas dan penuh kemurkaan Yahweh adalah pembalas kepada para lawannya dan murka kepada para musuhnya dan dia menyimpan murkanya di hadapan musuh-musuhnya Yahweh panjang sabar dan besar kuasanya namun dia sungguh-sungguh tidak akan membiarkan orang bersalah tanpa hukuman Yahweh berjalan dalam angin ribut dan badai dan awan adalah debu kakinya Dia menghardik laut dan mengeringkannya dan mengeringkan semua sungai Bashan dan Karmel merana dan bunga-bunga di Libanon menjadi layu Gunung-gunung berguncang oleh karena dia dan bukit-bukit mencair bumi menjadi runtuh di hadapannya dan dunia serta segala yang berdiam di dalamnya Di hadapan kemarahannya siapakah yang dapat bertahan dan siapakah yang dapat tampil di hadapan kepanasan amarahnya Murkanya tercurah seperti api dan batu-batu karang hancur oleh karena dia Yahweh itu baik sebagai tempat perlindungan pada waktu kesukaran dan dia mengenal orang-orang yang percaya kepadanya Tetapi dengan banjir yang melanda dia akan melenyapkan musuh-musuhnya yang bangkit melawan dia dan dihalaunya ke dalam kegelapan Apakah engkau bersepakat melawan Yahweh? Dia akan membuat kehancuran sehingga kesusahan tidak akan muncul dua kali Karena seperti duri berjalin-jalin dan seperti peminum yang mabuk mereka akan tersandung dan dilahap seperti jerami kering Dari engkau telah muncul orang yang merencanakan yang jahat terhadap Yahweh yang memberi nasihat yang dursila Denikianlah Yahweh berfirman Meskipun mereka lengkap dan demikian banyak jumlahnya Namun mereka akan dimusnahkan dan akan berakhir Dan meskipun aku telah menghukum engkau Aku tidak akan menghukum engkau lagi Dan sekarang Aku akan menghancurkan kuknya dari atasmu Dan aku akan memutuskan ikatan-ikatan yang membelenggu engkau Dan Yahweh telah memberi perintah mengenai engkau Dari namamu Tidak ada lagi yang akan ditaburkan Dari kuil ilah-ilahmu Aku akan menghancurkan patung ukiran dan patung tuangan Aku akan menyediakan kuburanmu Karena engkau telah menjadi hina Lihatlah di atas bunung-bunung Ada sepasang kaki yang membawa kabar baik Yang memberitakan damai sejahtera Hai Yehuda Rayakanlah hari-hari rayamu Bayarlah nazarmu Karena orang dursila telah dilenyapkan sama sekali Dia tidak lagi masih akan lewat di antara engkau Nahum pasal 2 ayat 1 sampai 13 Pengacau telah datang ke hadapanmu Untuk menjaga benteng awasilah jalan Kuatkanlah pinggang Makin teguhkanlah kekuatan Karena Yahweh akan mengembalikan kemuliaan Yaakub Seperti kemuliaan Israel Karena para penjarah telah menjarah harta mereka Dan telah menghancurkan carang-carang anggur mereka Perisai para pahlawannya telah menjadi merah Para prajuritnya berpakaian merah tua Kereta perang akan ada dengan obor berapi pada hari persiapannya Dan pohon-pohon cemara akan dibuat bergoyang Kereta-kereta perang akan berkejar-kejaran di jalan-jalan Mereka berdesak-desakan satu dengan yang lain melewati jalan besar Rupa mereka bagaikan obor-obor Mereka melesat bagaikan kilat Dia akan mengingat para pembesarnya Mereka akan tersandung dalam perjalanan mereka Mereka akan tergesa-gesa menuju ke tembok kota Dan perlindungan telah dipersiapkan Pintu-pintu sungai akan dibuka Dan istana akan melebur Dan yang berada di sana Akan ditelanjangi dan dibiarkan pergi Dan dayang-dayangnya akan merintih bagai suara burung merpati Sambil mengukul-mukul dada Tetapi niniwe seperti kolam air Yang setiap hari mengalir keluar Berhenti, berhenti Mereka berteriak tetapi tidak ada yang berpaling kepadanya Rampaslah perak Rampaslah emas Karena di sana tidak habis-habisnya harta kekayaan dari Semua yang berharga Dia telah kosong Hampa Tawar dan hancur Bahkan hati menjadi tawar Dan lutut saling berbenturan Juga pinggang gemetar Dan wajah semua orang menjadi pucat pasi Dimanakah gua singa dan tempat makan singa-singa muda Tempat singa dan singa betina berjalan Dan tidak ada yang menggentarkan mereka Singa menerkam untuk mencukupi makanan anak-anaknya Dan mencekik mangsa untuk singa-singa betinanya Dan memenuhi liangnya dengan mangsa Dan sarangnya dengan binatang buruan Lihatlah Aku menentang engkau Firman Yahweh sebaot Aku akan membakar kereta-kereta perangnya menjadi asap Pedang akan melahap singa-singa mudamu Aku akan melenyapkan mangsamu dari bumi Dan tidak akan terdengar lagi suara para utusanmu Nahum pasal 3 ayat 1 sampai 19 Terkutuklah kota penumpah darah itu Semuanya itu kebohongan dan penuh dengan barang-barang rampasan Mangsanya tidak pernah lolos Suara cemeti dan derak dirik roda Dan kuda yang menyerbu Serta kereta perang yang berguncang-guncang Orang berkuda yang membawa pedang yang bersinar-sinar Dan tombak yang berkilauan Banyak yang terbunuh dan sejumlah besar menjadi bangkai Dan tidak henti-hentinya orang mati Dan mereka akan tersandung di atas mayat-mayat Oleh karena banyak persinaan pelacur yang cantik Kekasih dari ilmu sihir Yang menyebabkan bangsa-bangsa terjual melalui persinaannya Dan suku-suku bangsa melalui ilmu sihirnya Lihatlah, aku menentangmu Firman Yahweh Sebal Aku akan menyingkapkan rokmu ke atas wajahmu Dan aku akan membuat bangsa-bangsa melihat ketelanjanganmu Juga aku akan memperlihatkan aibmu kepada kerajaan-kerajaan Aku akan melemparkan kotoran ke atasmu Dan aku akan memperlakukan engkau dengan hina Dan membuat engkau menjadi tontonan Maka akan terjadilah Semua orang yang memandang padamu akan melarikan diri daripadamu Serta berkata Sudah hancur Niniwe Siapakah yang akan meratapinya Dari manakah aku akan mencari para penghibur untukmu Adakah engkau lebih baik daripada Noamon yang berdiam di anak sungai Nil Dengan air mengelilinginya Yang benteng pertahanannya adalah laut Dan temboknya adalah air Etiopia dan Mesir adalah kekuatannya yang tidak habis-habisnya Put dan orang Libya adalah penolongnya Namun dia akan pergi ke tempat pembuangan Pergi ke dalam penawanan Juga anak-anaknya akan dihancurkan berkeping-keping pada ujung-ujung jalan Dan terhadap orang-orangnya yang dihormati Mereka membuang undi Dan semua pembesarnya diikat dengan rantai Engkau juga akan menjadi mabuk Engkau akan bersembunyi Engkau juga akan mencari tempat perlindungan terhadap musuh Seluruh kubu pertahananmu seperti pohon-pohon arah dengan buah pertamanya Jika mereka diguncangkan Maka buah-buahnya berjatuhan ke atas mulut para pelahap Lihatlah Umatmu seperti wanita-wanita di tengah-tengahmu Pintu-pintu gerbang negerimu pasti akan benar-benar terbuka kepada musuh-musuhmu Api telah melahap palang-palang pintumu Timbalah air bagi dirimu untuk menghadapi pengepungan Perkukuhlah benteng-benteng pertahananmu Pijaklah lumpur Injaklah tanah liat Buatlah cetakan batu bata Di sana api akan melahap engkau Pedang akan membunuh dan memakan engkau seperti belalang pelompat Perbanyaklah dirimu sendiri seperti belalang pelompat Ya perbanyaklah dirimu seperti belalang pindahan Engkau memperbanyak para pedagangmu lebih daripada bintang-bintang di langit Seperti belalang pelompat mereka mengembangkan sayap dan terbang jauh Para pemimpinmu seperti belalang pindahan dan para pejabatmu seperti kawanan belalang Yang terdapat di atas pagar tanam-tanaman pada waktu dingin Tetapi pada waktu matahari terbit Mereka terbang jauh dan tidak diketahui tempat mereka berada Gembala-gembalamu telah tertidur Hai Raja Asyur Orang-orangmu yang terpandang telah tertidur Umatmu telah terpencar-pencar di atas gunung-gunung Dan tidak ada yang mengumpulkan mereka Tidak ada keringanan untuk penghancuranmu Lukamu itu yang memilukan Semua orang yang mendengar beritamu telah bertepuk tangan atasmu Karena atas siapakah kejahatanmu tidak terus-menerus menimpa Terima kasih telah menonton